Intro Salam Planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sore hari ini Ijinkan Debronel untuk menjawab pertanyaan dari sahabat Debronel Kenapa Pak Pak ini tanaman kelapa sawit sawit ya Setelah ditanam di lapangan Kok mengalami daun yang mengering fatal seperti ini Karena baru saya tanam beberapa hari Kok mengering seperti ini Sedih sekali saya Di sore hari yang berbagai ini Ijinkan Debronel untuk menjawab pertanyaan dari sahabat Debronel tersebut Salah satunya Yang harus saya jelaskan adalah Pemilihan bibit yang untuk ditanam di tanaman Di ladang kita Bibit kelapa sawit yang terbaik adalah Umurnya adalah memiliki rumus 12 plus minus 3 Yaitu adalah bagaimana kita menanam di lapangan Memiliki umur adalah 9 sampai 15 bulan Setelah penanaman kecamba Dimana bahwa bibit yang mau kita tanam Harus memiliki kondisi yang sehat Sehat ini bukan masalah hijau saja Dalam beberapa kondisi yang ada Memang kita memilih bibit harus Kondisinya adalah tidak boleh bibit yang ternaungi Karena bibit yang ternaungi Rata-rata memiliki kondisi yang etiolasi Dimana pertumbuhannya meninggi yang cepat Kemudian kurus Meninggi yang cepat Kurus dan yang pasti lemah Dimana bahwa ketika Terpapar sinar matahari Daun ini tidak mampu Tidak mampu menahan Gempuran sinar matahari yang full Karena memang Pertumbuhan bibit yang ada Yang kita beli ini Adalah dalam kondisi yang tidak sehat Atau terlalu lemah Karena terlalu hidup nyaman Di bawah naungan Baik paranet yang terlalu Terlalu besar Apa namanya Faktor Apa Naungannya terlalu besar Kemudian Ataukah dia ternaungi Di bawah pohon Yang terlalu rindang Ini sangat tidak direkomendasikan Harus dikenalkan dulu Dengan sinar matahari secara langsung Salah satu ciri tanaman Yang mengalami etiolasi Ini adalah bahwa Dia tidak memiliki bonggol yang sempurna Tidak memiliki bonggol yang besar Dan tidak proporsional Dimana bonggolnya terlalu kecil Dan dia Pertumbuhannya adalah Agak kurus Terkadang Jarak antar Jarak antar Apa namanya Jarak antar Helian daunnya Juga terlalu panjang Hal ini ketika Diperkenalkan Atau kita gunakan Sebagai bahan tanam Di lapangan Maka tanah daun ini Tidak mampu Mempertahankan diri Dari gempuran sinar matahari Secara total Sehingga Bagaimana Pak Bani Apakah mati Jawabannya tidak Cuma nanti akan terkendala Pertumbuhannya Karena biasanya Daun bawaan bibitan Masih bisa bertahan Dan menjadi Melalui proses Fotosintesis Nanti untuk Pemasakan Energi Untuk Tenaga tanaman Kelapa sawit ini Namun Gara-gara Tidak mampu bertahan Ini yang menyebabkan Kondisinya Adalah menjadi Mengering seperti ini Mati tidak Tapi dia akan terlambat Terlambat Pertumbuhannya Saran Pak Bani Sarannya adalah Gunakan bibit Yang sehat Yang dalam Pemeliharaannya itu Adalah full sinar matahari Sehingga Dia sudah tahan terhadap Sinar matahari itu sendiri Dan yang kedua Pastikan bibitnya Adalah Ter Apa Terbebas dari Terbebas dari Serangan karadaun Karena kalau kita melihat sendiri Ketika di bibitan Sudah ada Bakat Bukan bakat Atau membawa karadaun Maka bukan berarti Di lapangan akan sembuh Secara total Tidak Maka akan masih mungkin Terjadi Terjadinya karadaun Di lapangan Juga sangat mungkin Sehingga Nanti butuh Waktu ekstra lagi Tenaga lagi Untuk menyembuhkan Dari karadaun Baik dari Deskelera Atau sentrospora Ataupun Yang lainnya Akan Akan harus kita sembuhkan Tidak Tidak langsung Secara otomatis Dibawa ke lapangan Untuk bisa disembuhkan Kemudian Kenapa Menjadi Patren Atau menjadi Penting Ketika Penanaman kelapa sawit Ini membutuhkan Membutuhkan Apa namanya Membutuhkan Umur tertentu Ingat Bahwa di dalam Kelapa sawit Bibitan kelapa sawit Itu ada Afkir yang namanya Juvenil Juvenil ini adalah Proses tidak membukanya Daun Gara-gara akibat Genetik Namun Bahwa juvenil ini Angkanya juga Tidak banyak Ketika kita menanam Tanaman kelapa sawit Umur 6 bulan 7 bulan Yang belum pecah Sempurna Daunnya Dan dibawa ke lapangan Maka akan sangat mungkin Sekali terjadi Bahwa yang bibit Yang kita tanam Adalah juvenil Karena memang Belum membuka Apakah belum membukanya Ini memang Gara-gara umurnya Atau juvenil Sehingga Sudah kita tanam Di lapangan Dan juvenil Yaudah Selamat kita harus menikmati Kita harus mengganti lagi Mengganti bibit Di lapangan Sama dengan Memporak-porandakan Biaya kita Jadi Benang merahnya Di sore hari ini Adalah gunakanlah Bibit yang Umurnya memadai Yang sesuai Yang umurnya mencukupi Kemudian gunakan Umur bibit yang Dalam kondisi yang terbaik Bonggolnya besar Kemudian warna daunnya bagus Dan tidak kaku daunnya Kemudian terbebas dari penyakit Gunakan umur tanaman Kelapa sawit Bibit kelapa sawit 9 bulan sampai 9 bulan sampai 15 bulan Supaya pertumbuhannya Bisa optimal Kemudian yang paling penting Adalah Jangan sampai Bibit kita dalam kondisi Kita membeli bibit Dari orang lain Dalam kondisi yang etiolasi Karena kalau dalam kondisi Yang etiolasi Sangat mungkin terjadi Kelemahnya daun Dan tidak mampu Menerima Papuan sinar matahari Begitu ditanam di lapangan Kok Kosong Kok hilang Gara-gara apa Tanaman tidak mampu Karena Seperti kita juga Jika memang kehidupan Selalu nyaman Maka tidak mampu Mendapatkan tantangan Itu Kata Kata bijak di sore hari ini Terima kasih Salam sehat bagi kita semua Semoga Allah memberikan Kesehatan dan kebahagiaan Tanpa syarat bagi kita semuanya Salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh